BANGGAI EMAS 2045 Generasi emas 2045 merupakan sebuah wacana dan gagasan dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Diseminasi gagasan ini gencar dilakukan untuk menginspirasi generasi muda agar lebih bersemangat dalam belajar dan berkarya di segala bidang. Semangat transformasi yang bersifat kolaboratif lintas bidang sehingga mendorong kebijakan publik untuk menjadi lebih baik, memiliki inovasi baru, serta memberikan dampak positif yang lebih besar dan luas. BANGGAI EMAS 2045 merupakan sebuah gagasan dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan bersama-sama, kita bergotong royong membangun empat pilar utama Indonesia emas. Sumber daya manusia yang unggul, demokrasi yang matang, pemerintahan yang baik, dan berkeadilan sosial. Bersatu, bekerja cerdas, berkontribusi untuk mewujudkan BANGGAI EMAS. Visi Indonesia emas, negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dengan lima sasaran visi. Yang pertama, pendapatan per kapita suatu negara maju. Yang kedua, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Yang ketiga, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat. Yang keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat. Yang kelima, intensitas emisi GRK menuju net zero emission. 17 arah pembangunan Indonesia emas 2045. Transformasi Indonesia, transformasi sosial. Misi dua, transformasi ekonomi. Misi tiga, transformasi tata kelola. Landasan transformasi. Misi empat, supermasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Misi lima, ketahanan sosial budaya dan ekologi. Kerangka implementasi transformasi. Misi enam, wujudkan pembangunan kewilayaan yang merata dan berkeadilan. Misi tujuh, wujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan drama lingkungan. Misi delapan, wujudkan kesinambungan pembangunan. Visi ini akan diwujudkan melalui delapan bisi atau agenda pembangunan, yaitu, yang pertama, transformasi sosial. Yang kedua, transformasi ekonomi. Yang ketiga, transformasi tata kelola. Yang keempat, supermasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Yang kelima, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Yang keenam, pembangunan kewilayaan yang merata dan berkeadilan. Yang ketujuh, sarana dan prasarana yang berkualitas dan drama lingkungan. Dan yang kedelapan, kesinambungan pembangunan dengan adanya Program Indonesia Emas 2045. Dengan adanya Program Indonesia Emas 2045, Kabupaten Banggai menyusun isu strategis 2025 sampai dengan 2045. Yang pertama, kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Yang kedua, pembangunan ekonomi inklusif. Yang ketiga, pemerataan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar. Yang keempat, pembangunan wilayah atau daerah otonomi baru. Yang kelima, tata ruang serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang keenam, kualitas tata kelola pemerintahan. Rancangan awal visi rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD, Kabupaten Banggai tahun 2025 sampai dengan 2045, Banggai maju, mandiri, dan berkelanjutan. Banggai emas 2045 dan misi. Yang pertama, sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Yang kedua, ekonomi daerah tangguh dan inklusif. Yang ketiga, pemanduhan sarana-prasarana berkualitas dan merata. Yang keempat, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Indonesia Emas 2045 akan dilakukan dengan empat tahapan. Tahap pertama, penguatan fondasi transformasi 2025 sampai dengan 2029. Tahap kedua, akselerasi transformasi 2030 sampai dengan 2034. Tahap ketiga, ekspansi global 2035 sampai dengan 2039. Tahap empat, perwujudan Indonesia Emas 2040 sampai dengan 2045. Bersatu, bekerja cerdas, berkontribusi untuk wujudkan banggai emas 2045. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.